Oke, dan itulah yang paling susah dideteksi kalau kebocoran ada. Dan inilah tanda-tanda aki yang sudah mulai haus. Pasti kelihatan tanda-tanda kerusakan aki dari bunyi starternya. Di belakang, bandeman, sama ya. Di ukuran 36 dan 36. Transisi manual, dia tidak bisa di-starter kalau tidak menginjak pedal kopling full. Seperti ini. Biasanya kalau masih bagus, dia langsung... Begitu ya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Empat Putri. Sebuah channel yang membahas tentang seputar otomotif. Salah satunya seperti biasa, review kendaraan dan tutorial cara perbaikan yang ringan-ringan. Yang mungkin saja akan sedikit bermanfaat untuk temanku semuanya. Dimanapun. Baik, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips. Lima cara untuk bagaimana caranya ketika pertama kali kita akan menghidupkan kendaraan. Tentunya agar kendaraan kita ini lebih aman dan kita berkendara di jalanan lebih nyaman dan lancar selalu. Oke, mudah-mudahan lima cara ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk temanku semuanya. Oke, yang pertama kita cek di dipstick oli-nya untuk mengetahui volume oli. Begitu. Di sini, ya setiap mobil berbeda-beda. Ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di samping, kanan, dan samping kiri begitu. Oke, kita cabut dipstick oli-nya. Uh, berarti. Nah, di sini ada dua titik. Seperti ini. Ada dua titik yang di bawah dan yang di atas. Jika kita mendapatkan volume oli di antara di kedua titik ini, artinya masih aman. Begitu asal jangan di bawah, di bawah titik yang paling bawah. Itu harus cepat-cepat diganti. Tapi sebenarnya sangat jarang sekali untuk kendaraan yang masih normal. Olinya berkurang sampai ke bawah itu sangat jarang sekali. Begitu. Terkecuali kemungkinan sudah terlalu lama tidak diganti oli atau karena banyak faktor. Bisa saja ada kebocoran di bagian karter oli bawah karena kita tidak tahu perjalanan mobil. Bisa saja nyangkut batau atau terkena benturan yang keras yang kita tidak sadari. Yang menimbulkan pecah atau bocor di bagian karternya. Dan itu salah satu kenapa kita harus memeriksa oli setiap kita mau menghidupkan mesin. Atau memang sudah ada kausan di bagian dalam mesin yang menimbulkan dia makan oli. Kalau kondisi normal, kalaupun dia mau berkurang biasanya hanya sedikit saja dari garis, dari titik-titik yang paling atas. Dia biasanya hanya sedikit sekali untuk berkurangnya. Itu pun kalau kita tepat waktu pergantian olinya atau sebelum pergantian oli kita ganti oli, dia tidak akan berkurang sama sekali. Dia tetap masih di bagian atas. Harus diperhatikan dan warna olinya pun harus diperhatikan. Biasanya kalau bensin ini tidak sampai menghitam pekat begitu ya. Dia masih ada warna-warna kuning. Nah ini warnanya sudah mulai menghitam. Artinya sudah mulai minta ganti. Ini saya lihat karena ini memakai oli yang 10.000 km. Kalau menurut saya sih, walaupun tidak apa-apa di pergantian oli di jarak 10 km, tapi menurut saya yang paling baik ganti sebelum 10 km. Misalnya di 8.000 atau 7.000 begitu, walaupun sebenarnya di 10.000 km pun tidak apa-apa. Lalu kemudian yang kedua, cek bagian tabung reservoir minyak rem. Kita bisa dilihat begini, artinya kalau masih bersih, masih bening begini, artinya masih bagus. Dan volumenya di sini ada garis juga, garis maksimal dan minimal begitu ya. Jadi maksimalnya ini minimal. Dan ini tidak masih aman, kalaupun kondisi di tengah-tengah begini. Asal jangan sampai di bawah. Tapi walaupun begitu, jarang sekali juga. Ini seperti oli tadi ya, jika tidak ada kebocoran, dia akan sangat jarang sekali. Dia berkurang untuk minyak remnya. Dan warna minyak remnya. Kita pastikan masih bening. Di dalamnya masih kelihatan bening. Tidak ada tanda-tanda menghitam atau seperti noda yang bercampur begitu ya. Seperti air dan minyak. Artinya dia masih bening. Salah satu contohnya seperti ini. Ini menandakan minyak rem masih bagus. Karena kita tidak tahu ya, rem ini kan di bagian bawah. Bisa saja karetnya pecah atau faktor-faktor yang lain yang membuat ada kebocoran begitu. Nah kembali lagi, ini hanyalah buatan manusia. Yang kita tidak tahu kapan dia mulai rusak begitu. Lalu kemudian kita langsung cek bagian yang ketiga. Bagian ketiga adalah air radiator. Air radiator kita bisa membuka tutupnya. Kita pastikan sebelum hidup pagi hari. Kita pastikan airnya masih full di sini. Dan tetap menggunakan air radiator yang terbaik. Biasanya warna merah atau warna biru. Dan tabung reservoirnya di sini yang harus diperhatikan. Karena masih banyak yang belum tahu untuk tabung pengisian reservoir ini. Ini sebenarnya tidak perlu ditambah. Asalkan dia masih di ukuran yang sesuai. Di sini ada juga garis maksimalnya di sini. Dia tidak di atas ya garis maksimalnya. Garis maksimal ada kurang lebih di seperempat. Lalu kemudian garis minimalnya ada di bawah sini. Dan ini pun sama saja seperti oli dan minyak rem tadi. Asal kondisi masih di antara dua garis ini masih aman. Asal jangan sampai di bawah. Karena seperti oli dan minyak rem. Air radiator pun jarang sekali untuk berkurang. Kecuali ada sedikit kebocoran begitu. Kita bisa lihat dari tabung reservoirnya. Dan kebocoran ini pun kadang-kadang dia tidak terdeteksi ya. Yang bahaya ini kebocoran di bagian kisi-kisi. Di kisi-kisi radiatornya itu. Di tabung-tabung kecil itu radiator. Ketika dia bocor tipis. Dia akan langsung kering karena kena kipas. Atau kena panas begitu. Dan itulah yang paling susah dideteksi. Kalau kebocoran ada di kisi-kisi radiator begitu. Karena dia tidak akan ketahuan. Tahu-tahu airnya habis. Dan saya lihat masih banyak orang-orang yang mengisi. Tabung reservoir ini sampai full. Itu sangat tidak disarankan. Karena sebenarnya ini dikasih jeda ruang ini. Untuk pemuaian air radiator ketika mesin panas. Dan akan normal kembali ketika mesin sudah mulai. Normal dingin kembali begitu. Oke. Kemudian yang keempat. Kita cek bagian baterainya. Nah ini harus diperhatikan. Biasanya aki-aki jaman sekarang ini ada tanda-tanda ya. Ada tanda hijau, merah, atau biru begitu. Kalau tidak salah. Warna biru untuk menandakan aki atau baterai yang masih bagus. Tapi itu pun tidak bisa jadi patokan begitu. Kebetulan yang ini aki biasa. Bukan aki kering dan aki yang kayaknya sepertinya model-model yang lama begitu. Model-model yang tidak ada tandanya. Tapi kita bisa mendeteksi dari suara. Ketika kita menyetater kendaraan awal begitu. Biasanya kalau masih bagus dia langsung. Begitu ya. Kalau dia sudah mulai jelek. Sudah mulai rusak. Akinya pasti bunyinya. Agak sedikit berat begitu. Dan kalau sudah begitu. Kita tidak tahu matinya kapan. Bisa dua hari kemudian. Bisa satu minggu. Atau bahkan bisa satu bulan. Saran saya kalau sudah begitu. Itu mending diganti saja. Diganti saja yang baru atau beli yang second yang masih bagus. Seperti ini. Masih luar biasa. Nanti kita dengarkan bagaimana bunyi staternya ketika akinya masih bagus. Kebetulan mobil ini belum hidup. Sudah dari kemarin. Kemudian cek di bagian air akinya ya. Ini karena aki bukan aki kering. Aki basah. Artinya dia menggunakan air aki. Yang sudah pasti air aki ini lambat laun berkurang. Tidak seperti minyak rem dan air radiator begitu. Kalau tidak ada kebocoran tidak akan berkurang. Lain dengan aki walaupun dia tidak bocor dia akan berkurang. Dan disini ada namanya garis maksimal dan garis minimal. Lower level dan upper level. Artinya ini paling banyak kita mengisi air aki ini tidak boleh melebihi ini. Tidak boleh melebihi garis yang atas. Dan tidak boleh kurang dari garis yang terbawah. Kita boleh di pertengah-tengahan sini. Boleh karena kalau dia lebih banyak mengisinya dari garis atas. Dia akan menguap dan akan menimbulkan kerusakan di bagian ruang mesin yang diseputar aki. Banyak saya lihat. Di bawah-bawah bekas-bekas kena hawa air aki yang tumpah pada berkarat atau aus begitu. Biar rusak. Dan ketika di bawah akan mempercepat umur aki. Akan lebih cepat rusak ketika kita kurang dari garis yang paling bawah. Karena tidak maksimal untuk di bagian komponen dalam aki. Jadi ketika airnya sudah di bawah, garis bawah. Kita sarankan ke toko aki atau kita membeli air aki kita bisa tambah sendiri. Dan jika kita ragu, kita boleh ke bengkel terdekat. Minta bantu untuk menambahkan air akinya. Sekali lagi, kalau suara statornya sudah agak berat, lebih baik diganti. Saya tidak bisa membayangkan kalau rusaknya pas di tengah hutan. Akan sangat repot sekali. Begitu. Oke, kemudian selanjutnya. Yang kelima. Kita perhatikan lampu-lampu. Lampu rating sen kanan dan kiri. Kita bisa ngecek dari lampu ini. Lampu hajarnya atau lampu kompoi. Kita bisa lihat. Kita pastikan dia hidup semua. Nah, kita hidup semua. Lalu kemudian lampu besar. Hidup semua. Oke, lampu-lampu sudah aman semua. Artinya kita siap jalan. Siap jalan jauh. Dan jangan lupa lampu remnya. Lampu atlet. Lampu atlet. Harus kita cek dengan anak atau istri untuk melihat di bagian belakang ketika kita mengeram. Dan ketika kita memasukkan gigi mundur. Pastikan lampunya nyala semua. Kemudian langsung kita ke bagian roda. Bagian roda kita harus perhatikan. Seperti ini ya. Artinya dia tidak ada tanda-tanda kempes. Atau kurang angin begitu. Dan kita juga bisa perhatikan di sini. Kalau kita punya alat pengukur ya. Di sini sudah ada keterangan untuk tekanan angin. Ban belakang, ban depan. Sama ya. Di ukuran 36 dan 36. Kalaupun kita mau membuat di ukuran 30. Ya dibuat rata saja. 30 tidak apa-apa. Karena sebenarnya yang standarnya adalah 36. Tapi biasanya memang sedikit keras untuk rasa di kendaraan. Tapi otomatis dia lajunya lebih enteng dan sudah pasti BBM lebih irit. Walau agak sedikit keras. Makanya tidak jarang orang-orang itu membuat paling rata-rata di 30 rata atau di bawahnya sedikit begitu. Oke dan sebenarnya itu tidak jadi masalah. Yang penting kondisi ban masih bagus semua dan tidak ada kebocoran. Dan langsung kita mulai hidupkan. Yang harus diperhatikan sebelumnya adalah ketika kita masukkan kontak dan semuanya hidup. Indikator pastikan semuanya hidup. Nah sudah beberapa detik. Ada beberapa yang mati. Langsung kita hidupkan unstarternya. Pastikan handle gigi untuk yang transmisi manual. Dinetralkan begitu. Jangan sampai dia di posisi masuk gigi begitu akan sangat berbahaya. Jika kita lupa mengijak pedal kopling. Sebenarnya ada juga beberapa kendaraan yang dia tidak bisa start kalau tidak menginjak pedal kopling. Salah satu contohnya adalah Toyota Yaris, Vios, dan Etheos kalau tidak salah. Tapi yang jelas Toyota Yaris dan Vios yang transmisi manual. Dia tidak bisa di stutter kalau tidak menginjak pedal kopling full. Seperti ini. Baru bisa di stutter. Pastikan semua lampu indikator mati. Ini tersisa parkir dan pintu. Karena rem parkirnya belum saya turunkan. Jika saya turunkan pasti dia mati. Nah begitu. Dan pintu karena belum saya tutup. Ketika saya tutup dia juga pasti mati. Nah itu. Oke artinya dia sudah normal. Dan seperti ini contohnya kalau baterai kita akik kita masih bagus. Bunyinya seperti ini. Kita start ya. Nah. Galak gitu. Galak dan tidak ada hambatan. Kalau dia sudah mulai rusak baterainya. Angkatannya agak sedikit berat begitu. Oke mungkin hanya sampai disini saja untuk video kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas masih banyak kekurangan dalam isi video kali ini. Dan saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.